Nah, di soal ini ada beberapa proses, ada tiga proses, di mana ada proses satu ke proses dua, terus ada proses dua ke proses tiga, terus balik lagi ke proses satu. Nah, proses satu ke dua ini proses adiabatik. Terus proses dua ke tiga itu proses isokorik. Terus proses tiga ke satu ini proses isokorimal. Nah, yang pertama kita tahu nilai P1, nilai P1. Nah, sekarang kita mau cari nilai P1. Berarti kalau P1 itu sama dengan apa? Lapsal hubungan antara P1, Nah, sorry, sorry, sorry. Oke, kita pakai hubungan antara P1, P2, dan P2. Nah, kita pakai hubungan antara P1 per P2 sama dengan P1 per P2. Nah, dari sini kita dapat nilai P2-nya nanti. P2 sama dengan, berarti... Nah, dapat nanti P2 sama dengan P1 kali P2 per P1. Nanti dapat nilai P2-nya. Nah, kemudian untuk... Nah, ternyata di soal itu dikasih tahu bahwa dia 1 mol gas ideal. Berarti udah kita dapat nih, T1 sama dengan NRT... T1 sama dengan P1 per NR. Nah, P1-nya diketahui nih. P1-nya sama dengan 1 ATM. Terus P-nya 22,4. Terus N-nya 1, R-nya 0,082. Nah, dapat nanti T1 sama dengan 0, eh. Nah, 275 Kelvin. Oh, iya, iya, iya. Sorry, sorry, sorry. Boleh, boleh, boleh. Lumpus ya. Nah. Itu ada warna hitam ya? 1, 2, 3. Lu baru tahu ada warna hitam, mas. Kira-kira warnanya merah punih juga tadi. Nah, ini kan adiabatik ya. Adiabatik, ini isofolume. Terus ini isofolume. Nah, tadi kan dapat ya T1 sama dengan... P1-P1 per NR sama dengan 273 Kelvin. Kalau teman-teman cari nanti. Ini kan soalnya keadaan FF-nya kan ya. Terus, untuk keadaan 2. Nah, keadaan 2 kan kita tahu nih. Bahwa proses 1 ke 2 ini adalah proses adiabatik. Nah, karena proses adiabatik berarti, apa namanya, tidak ada perubahan kalor. Nah, sehingga untuk, apa namanya, T2. Ada perubahan kalor. Oke, coba Kita cari dulu ya Kita cari dulu ya 2 ke 3 isofolum Nah, 3 ke 1 isotherm kan Berarti karena 3 ke 1 itu isotherm Berarti nanti T3 T3 itu akan sama dengan T1 Nah, kemudian Dari 2 ke 3 itu adalah isohor Berarti P2 akan sama dengan P3 Nah, dari sini kita dapat nanti nilai P3 P3-nya itu sama dengan Nanti N, R, T3 per P3 Oke, dapat nih P3 Nah, sekarang tinggal P2 P2-nya itu 3 P2-nya juga belum tahu Sudah, teman-teman Sudah, teman-teman Satu, T2-nya juga Satu, T2-nya juga Satu, T2-nya juga Oke, nah Berarti kalau misalnya kita nggak bisa Pakai hubungan Gas ideal Nah, kita boleh nih Pakai hubungan per 2 parameter Kita kan tahu nih P1 Ini aku hukus ya Nih, kita hapus-hukus ya Kita tahu nih Bahwa nilai P1 Dan kita tahu nilai P1 Kita tahu nilai P1 Kita tahu nilai P2 Nah, kita pengen cari tahu P2 nih Nah, kita pakai tadi Hubungan tadi P2 sama dengan Berarti P1 dikali P2 per P1 Dapat nih nanti nilai P2 Nah, kemudian Untuk T2 Baru kita pakai nanti Yang gas ideal T2 sama dengan N R Sorry T2 sama dengan P2 dikali P2 per Nr Nanti dapat nih semuanya T2 dapat P2 dapat Tadi T3 dapat P3 juga dapat Nah, ini sama dengan P2 Jadi, dapat semuanya Dapat T1 T2 T3 P1 P2 P3 Dan P1 P2 P3 Di sini ada yang mau nanya dulu gak Tentang Mencari Besaran Dari setiap keadaan Nah, kalau udah Kita ke soal yang B Gambarkan proses tersebut Dalam diagram PP V sebagai absis Dan P sebagai ordinar Yang kompus ya Berarti kalau disuruh gambar Ini berarti Kalau absis kan sumbu X Terus kalau misalnya Ordinar sumbu Y Berarti suruh gambar nih Berarti teman-teman masukin aja Nah, ini satu ATM berapa Dan misalkan ini 22,4 Terus ini 14,8 Terus Tadi aku Tadi gak ngitung ya Aku gak ngitung P2 Pokoknya teman-teman gambar Terus gambarkan lingkarnya nanti Nanti Dapat lingkarnya Terus yang C Lengkapi tabel berikut Nah, untuk proses Adiabatik Kan Kalau adiabatik Itu kan nilai Ki sama dengan Nol Artinya gak ada Perpindahan Kalor Nah, berarti W itu Akan sama dengan Dengan delta U Nah, delta U Itu kan sama dengan apa? CV dikali delta T Yaudah Berarti untuk proses adiabatik W-nya sama dengan CV dikali T2 Min S1 Oke Terus Untuk delta U-nya Yaudah delta U-nya sama dengan Delta Eh, sama dengan W Ini delta U Ini W Dapat Terus Ki-nya sama dengan 0 Nah, delta H Delta H itu Kenapa bisa? Nah Untuk delta H Itu kan sama dengan CP dikali T2 Dikurangi T Lalu untuk delta S Delta S juga sama Jadi, delta S itu kan Apa? Ki per T Karena Ki-nya 0 Berarti delta S-nya sama dengan 0 Ya Oke Ada yang mau tanya Nggak sampai sini Tentang yang adiabatik Oke Nah, adiabatik Sudah selesai Sekarang yang isohor Yang dari 2 ke 3 Nah, dari 2 ke 3 Bukusin ya Nah Dari 2 ke 3 2 menuju 3 Atau isohor Berarti kan Kalau misalnya tau Nggak ada penuh W kan sama dengan apa? Min P D V Karena isohor Berarti W sama dengan 0 Nggak ada W-nya Nah, untuk delta U-nya Sama Delta U sama dengan C V dikali T 3 Min T 2 Kemudian Untuk Ki-nya Karena W-nya sama dengan 0 Berarti Ki sama dengan Delta U Kemudian Untuk delta H Ini Pernah lagi Sorry ya Delta H Ini akan sama dengan C P Dikali T 2 Min T 3 T 3 Min T T 2 Nah, T 3 Min T 2 Seperti ini Nah, sedangkan Untuk delta S Entropi Nah, entropi Ini aku harus ya Nombor Ini Delta S Nah Kan tadi kan Apa namanya Delta S itu Sama dengan Ki per T Nah, Ki-nya sendiri itu Sama dengan apa? Sama dengan C P D T Per T Jadi kan Kalau misalkan Ki-nya sama dengan Delta U kan Berarti Delta S-nya sama dengan Apa? C P Len T 2 Sorry T 3 Per T 2 Seperti ini Nah, jadi Delta S-nya sama dengan C P Len T 3 Per T 2 Dari mana? Dari Ki-nya sama dengan Delta U Delta U sama dengan C P D T Atau teman-teman Bagi langsung bagiin Delta U per T T juga boleh Eh, sorry Sorry Gak boleh Kenapa? Karena T-nya berubah Makanya Sorry ya Tidih gak boleh Jadi gak boleh Langsung Delta U per T Ini gak boleh Karena T-nya kan berubah Dari 2 ke 3 Maka yang boleh D adalah seperti ini C P Len T 3 Per T Nah, untuk ISOCOR ada yang mau Tanya dulu gak? 2 ke 3 Atau masih kurang jelas Nah, terus kita lanjut Ke Proses Terakhir Terakhir 3 ke Dari proses 3 ke 1 ISO term Nah, kalau ISO term Berarti W-nya Kita bisa pakai ini Min Min P DP Nah, kita bisa pakai Jadi, Min NRT Per P Len P2 NRT Per V DP Sama dengan Min NRT Len P2 Per Sorry P1 Per P3 Nah Karena V akhir Kurang V awal Kan dari 3 ke 1 Oke Terus Min Untuk W-nya Kemudian Untuk Si Delta U-nya Nah, delta U-nya kan sama dengan Apa? C, P, D, T Karena delta T-nya 0 Kan ISO term Delta T-nya 0 Gak ada perubahan Sudah Jadi, delta U-nya juga Sama dengan 0 Terus, delta H Juga sama dengan 0 Nah Kan Kalau misalnya Teman-teman Ki plus W Kan sama dengan Delta U Karena delta U-nya 0 Berarti Ki sama dengan Min W Berarti disini Ini adalah Ki sama dengan Min W Nah, sekarang tinggal Delta S Delta S Nah Aku hukus ya Nah Karena dia Isotermal Berarti kan Kita tahu nih Nilai Ki-nya dapat nih Berarti kan Delta S Sama dengan Ki Per T Kita masukin nilai Ki-nya Kita masukin nilai T-nya Karena dia isotermal T-nya gak berubah kan Maka delta S tinggal Masukin Ki-nya aja Ki per T Udah deh Selesai Seperti itu Tapi sekarang mau tanya dulu gak teman-teman Apa namanya Caranya gimana Atau mungkin masih perang jelas Boleh tanyain aja Oke Kalau udah jelas Oke dah Nah sekarang yang pertanyaan D-nya Delta G Isoterem Delta G Isoterem Dan delta G Itu sama dengan apa Delta H Min T delta S Berarti kalau delta G Isoterem Berarti Delta Gi aja Aku singkat ya Is Jadi delta Gi S sama dengan Delta H Is Min T delta S Is Nah kan kita dapat nih Delta G Is sama dengan Ini kan 0 ya 0 berarti Min T Dikali delta S Udah deh Berarti delta G Is sama dengan Min T delta S Ini kan udah dapet nih Dari soal sebelumnya T aja juga udah dapet Masukin aja Nanti dapet nilainya Seperti itu Oke Nah sekarang Beri alasan Mengapa delta G Proses Isoterem Reversible Tidak 0 Mengapa Delta G Isoterem Reversible Tidak 0 Karena ada ininya Ada nilai Entropinya Bukannya gak 0 kan Nanti aku cari ya Alasannya kenapa Kalau tau yang jelas Oke Sampai sini ada yang Maksudnya dulu Tentang Nomor 2 Oke Kalau gak ada Coba kita bati dulu Soal nomor 3 Sampai ya Bati dulu ya Oke teman-teman Karena kita lagi Bahas ini ya Bahas tadi yang Turunan-turunan Biar teman-teman gak bingung Aku punya soal nih Soal tantangan Coba ya Aku kasih Tapi gak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Teman-teman Soalnya Yaudah Tidak ada Ternyata soal Tidak ada 2 Eh itu Aku masih belum Nampu jawabannya Saya kayak gak tau Alasan yang dimaksud Soalnya itu gimana Mungkin aku baca Buku dulu nanti ya Agar menemukan alasan Sampai jumpa 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 Nah, di sini ada CH32CHOH menjadi aseton tambah H2. Nah, dapet ini CO. Nah, sekarang derajat asosiasi pada 452,2 dan 0,947 dan 0,564. Campuran gas dianggap ideal hitung delta G0 pada suhu tersebut. Nah, berarti untuk mencari delta G0 kita harus cari tahu dulu costanta ke pertimbangannya. Nah, sekarang kita misalkan ini adalah P0 nih. Ini kan mula-mula reaksi tersebut pertimbangan. Nah, misalkan ini P0 nih awalnya. P0. Nah, misalkan berkurang sebanyak X, ini plus X, ini plus X. Nah, ini P0-X, ini X, ini X. Nah, di soal sudah dikasih tahu nih, nilai derajat asosiasi. Berarti kan nilai X per P0 itu sama dengan 0,564. Atau X sama dengan 0,564 P0. Nah, berarti dari sini kita bisa tahu nih nilai, apa namanya, X-nya kan. Nah, berarti sekarang kita bisa tahu nilai P0-X berapa, X dan X berapa. Nah, sekarang P total itu kan, kalau misalkan gas ideal itu kan tekanan total parsial masing-masing kan. tekanan isopropil alkohol, tekanan aseton ditambah tekanan hidrogen. Berarti P total sama dengan P0-X tambah X tambah X. P total sama dengan P0 plus X. Nah, sekarang kita tahu nih, nilai X tambah dengan 0,564 P0. Nah, di soal juga dikasih tahu nih, derajat asosiasi, kita baca baik-baik. Dengan menggunakan katalis tertentu, dicapai kesetimbangan disosiasi isopropil alkohol dalam pasal dari. derajat asosiasi pada 452,2 Kelvin dan 0,947 ATM. Artinya apa? Artinya, tekanan total atau tekanan sistem saat kesetimbangan itu adalah 0,947. Berarti 0,947 itu sama dengan P0 ditambah 0,564 P0. Nah, secara matematika dapat nanti nilai P0 sama dengan sekian ATM. Nah, yaudah P0-nya dapat, berarti X-nya juga dapat. Sehingga kita bisa cari nih, aduh, satu lagi. Nah, kita bisa cari K sama dengan X kuadrat per P0-X dari persamaan tadi. X-nya dapat, P0-nya dapat. Jadi kita dapat nilai K-nya berapa? Sehingga delta G, 0 sama dengan min R, C, L, N, K. Nah, selesai. Kita dapat nilai delta G, 0. Oke, ada yang mau tanya dulu kan, teman-teman? Seperti soal yang mau video. Oke. Nggak ada ya? Oke. Untuk soal nomor tiga, kalau anak-anak ada pertanyaan. Eh, ada deh. Bentar ya. Oke. Nggak ada. Nggak ada. Ternyata nggak ada. Soal yang tadi. Oke. Fokus. Nah, sekarang terakhir soal nomor 4. Duh, gue ada soal yang ini. Wow. Oke, diketahui ada persamaan. Gas. Nah, P sama dengan RT per P min B dikurang A per TV kuadrat. Ini volume molar ya, teman-teman. Ini VM. 3 VM. Nah, hitung koefisien VL kedua beserta satuan bagi tes A yang memiliki A sama dengan B. Oke. Nah, ini kan persamaan tekanannya. Nah, tadi kan teman-teman masih ingat nggak kalau persamaan serial itu kan bisa ini kan tadi. P sama dengan RT dikali 1 plus BP plus CP kuadrat. Nah, bisa juga kita tulis teman-teman seperti ini. P sama dengan RT. Sorry, ini PVM. Nah, PVM sama dengan RT dikali 1 plus B per Vm plus C per Vm kuadrat. Nah, ini untuk persamaan gas ideal. Maksudnya gas yang biasa. Nah, sekarang kan permasalahannya adalah persamaan tekanannya nggak sama kayak persamaan gas ideal kan. Seperti ini. Maka, kita ubah ini. Kita bikin, aku hapus ini ya. Nah, yang ini kita hapus. Nah, yang ini kita hapus. Menjadi V sama dengan RT. Nah, si ini yang PM min B ini kita ubah bentuknya. Nah, menjadi Vm dikali 1 min B per Vm. Dikurang A per T Vm kuadrat. Nah, yang 1 min B per Vm ini, ini kita bisa bikin sebagai deret. Kalau misalnya teman-teman masih ingat Pak Gulus ya. Apa sih namanya deret McLaughlin? Yang deret pangkat seperti itu. Nah, itu kan ada sifat 1 per 1 min X itu sama dengan 1 plus X plus X kuadrat. Nah, sekarang kita bikin 1 min B per Vm ini. B per Vm sebagai X. Nah, sekarang kita bikin, masukin B per Vm sama dengan X. Sehingga nanti setelah kita susun ulang, ingat ya, persamaan nya akan menjadi seperti ini. P sama dengan RT, sorry, aduh, salah ya. P, Vm sama dengan RT dikali 1 plus B per... Aduh, nggak cukup lagi. Oh my God. Nih, ntar ya. Nggak cukup nih. Panjang persamaan nya. P sama dengan Rt per Vm dikali 1 plus B per Vm plus C per Vm kuadrat dikurang. Ini dikurung ya, dikurung kurawal. Dikurang. A per T Vm kuadrat. Nah, dari mana A per T Vm kuadrat? Ini dari persamaan tekanannya. A per T Vm kuadrat. Nah, kalau kita jabarin, teman-teman, ini akan menjadi P sama dengan... Ini terlalu kecil, maaf ya. RT per Vm ditambah RTB per Vm kuadrat. Dikurang A per T Vm kuadrat ditambah Rtc per Vm pangkat 3. Oh my God, terlalu kecil. Nah, lanjut ya. Aku lanjut ya. Ini, nanti aku, ini dia tuliskan jawaban aku di poten terang. Biar teman-teman juga bisa baca. Ini aku jelasin aja. Nah, sekarang kita susun ulang nih, P-nya. Berarti, P sama dengan RT per Vm ditambah RTB min A per T per Vm kuadrat plus C bla 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 bla. Kenapa bla bla bla? Karena yang kita butuhkan adalah persamaan konfisien yang pertama, yang viral yang B ini. Nah, berarti yang C-nya kita nggak usah kiraukan. Astagfirullahaladzim. Ya udah. Tampaknya P sama dengan RT per Vm dikali 1. Ini ditambah RTB min A per T per Vm kuadrat. Oke? Nah, kita susun ulang nih persamaannya. Menjadi, P sama dengan RT per Vm tambah B min A per RT kuadrat per Vm kuadrat. Nah, teman-teman masih inget nggak tadi kalau persamaan yang awal, yang konfisien imperial kan P sama dengan RT per Vm kali 1 plus B besar per Vm plus C per Vm kuadrat. Artinya apa, teman-teman? Artinya nilai B yang ini, itu akan sama dengan nilai ini. Ini kalau aku tulis. Nih. Akan sama dengan yang ini. Nih. Nilai B besar, itu akan sama dengan B min A per RT kuadrat. Kenapa? Karena kalau kita kalikan RT kali B, Vm kali Vm yang sama kan ini kan? Jadi, Vm kuadrat kan? Maka, B besar sama dengan B kecil min A per RT kuadrat. Berarti, B besar sama dengan B min A per RT kuadrat. B-nya ada di soal, A-nya di soal, B-nya juga di soal. Maka, dapat nilai B-nya sama dengan C. Seperti itu. Oke. Lalu, ini Nunu bingung ya, Pak. Ada yang mau tanyain nggak? So sorry, guys. Nanti aku, insya Allah, fotoin jawaban aku nanti dari nomor 1 sampai 4. Sama nanti aku sama soal yang tantangannya, aku coba kirimin ke Mopikian. Oke, ada yang mau tanyain dulu nggak teman-teman seputar materi UTS 1? Oke. Kampus ya. Oke, kalau aku tunggu sampai berapa menit? 1 menit deh ada yang mau tanyain nggak kira-kira. Oke. Mohon ingat-ingat lagi ya teman-teman tentang persamaan Maxwell, terus coba-coba nanti latihan lagi yang saya nurunin sendiri dan segala macam. Terus coba kerjain soal-soal yang tadi yang di soal, segala macam itu biasanya sering keluar di setiap tahun. Karena tahun lalu nggak ada UP, aku nggak tahu soal UP kayak gimana. Jadi, coba nanti kita bahas. Oke, udah 1 menit. Nggak ada yang mau nanya. Semoga teman-teman bisa paham. Kalau misalnya ada yang nggak paham, coba di-tonton ulang aja si recordernya hari ini. Terus.